Jalan nasional yang menghubungkan kota Padang dan juga Bukit Tinggi di kawasan Lembaan Naisodara di daerah Sumatera Barat ini putus total. Terlihat badan jalan amblas akibat diterjang banjir lar hujan. Banjir juga menyebabkan sejumlah kawasan wisata di daerah ini mengalami kerusakan parah. Dan saat ini saudara, akses jalan menuju ke kota Bukit Tinggi pun dialihkan menuju ke jalur alternatif. Dan saudara inilah visual udara dampak kerusakan banjir lahar hujan Gunung Marapi. Sejumlah permukiman warga pun tertutup material. Beberapa titik ruas jalan pun tergerus air sungai saudara sehingga tidak bisa dilalui kendaraan, baik kendaraan roda dua. Selain memutus akses jalan, terjangan banjir lar hujan juga memporak-porandakan sejumlah titik kawasan wisata. Seperti di daerah pemandian di daerah Sialiang, saudara. Polres Padang Pariaman pun menghimbau pengendara motor dan juga mobil agar memutar menuju ke kelok 44 atau bisa melalui jalur Sicincin di daerah Malalak. Saya pastikan jalan di Lembah Anai terputus. Artinya masyarakat tidak lagi bisa mengakses jalan dari Padang Pariaman atau dari kota Padang menuju Bukit Tinggi melewati air terjun Lembah Anai. Saya harapkan masyarakat tidak perlu lagi melintasi Padang Pariaman, lebih baik putar ataupun tidak melewati jalur tersebut. Karena dipastikan tidak akan melintas, tidak akan nyebrang karena aspal sudah tergerus oleh banjir semalam. Informasi dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyatakan bahwa total ada 41 korban meninggal dunia akibat banjir lahar hujan Gunung Marapi, Sumatera Barat. Korban ini berasal dari sejumlah kabupaten seperti Tanah Datar, Kabupaten Agam, Padang Panjang dan juga Padang Pariaman. Sementara itu Saudara, tim SAR pun sudah menghentikan pencarian karena kondisi turun hujan lebat Saudara. Nantinya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang akan difokuskan dengan melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai. Sampai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tinggabungan untuk sementara dihentikan karena debit hujan yang terjadi di Puncak, Kabupaten Hulu di Marapi, ini tambah lebat dan dikhawatirkan akan berdampak pada tim pencarian. Puluhan warga terdampak banjir lahar hujan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kini mengungsi di bangunan sekolah. Warga menempati ruang kelas sekolah untuk beristirahat. Posko penanganan banjir telah didirikan oleh pemerintah Kabupaten Agam di dekat pengungsian. Warga mengaku kebutuhan logistik telah terpenuhi, namun masih kekurangan tikar dan juga selimut untuk alas tidur. Pembutuhan di pengungsian ini bang, alhamdulillah selama di sini, cukup lah. Mungkin tapi ya kami berharap bang, kayak kalau udah selesai ini semua ya, kalau pembangunan rumah tempat tinggal, seperti matras untuk tidur, ya kalau selebih dari itu alhamdulillah dan osko cukup.